Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kenapa sudah di forum debat selanjutnya Kenapa kita mengandungkan? Oke, kita masih menuju pemilu, pemirsa dan juga para hadirin Grace, tadi sempat terpotong tuh Kenapa tidak dikeluarkan atau tidak disampaikan saja pada saat itu juga di forum debat tersebut? Kenapa malah lebih banyak di luar debat, forum debat? Tadi Mas Mardani kan bilang, ingin disampaikan di forum Saya rasa Pak Prabowo itu mungkin dalam, beliau ini mempersiapkan diri dengan baik Sudah siap untuk presentasi menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis Nampaknya beliau tidak menduga bahwa Dia itu akan diserang dengan banyak hal yang sifatnya tidak benar datanya Hal-hal yang juga tidak hanya tidak benar datanya Tetapi seperti framing negatif kepada dirinya Misalnya terkait dengan kepemilikan tanah yang kemudian dianulir juga Tapi kita kan tahu ya dalam dunia komunikasi Sebuah informasi itu begitu sudah keluar Orang berpikir itu yang benar Kalaupun mau diralat kemudian Yang ralatannya itu orang belum tentu baca Yang dibaca itu yang duluan dirilis gitu kan Sekalipun itu adalah ternyata kemudian data yang tidak benar Tetapi sudah membentuk image kepada publik bahwa Beliau itu memiliki tanah yang begitu banyak Kemudian dibandingkan dengan prajurit yang tidak punya tempat tinggal Padahal itu juga lagi-lagi terjadi disinformasi Makanya Pak Prabowo itu saking beliau Saking beliau gemesnya Saking beliau gemesnya cuma bilang Kok profesor, kok profesor mainnya hoax Sebentar, sebentar Berarti Grace yang saya tangkap adalah Rumahnya prajurit itu sekarang yang belum terealisasi rumah dinas itu hanya tinggal 28% Oke Yang saya tangkap adalah artinya Strategi dari 01 untuk mengganggu apa itu Membuyarkan Membuyarkan konsentrasi itu berhasil ya Sehingga Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu dengan Mungkin lebih tepatnya strategi untuk membuyarkan informasi Dengan melakukan disinformasi atau fitnah dan hoax Oke Yang kemudian direlaksi oleh Jubir Betul The damage has been done gitu ya Fitnah hoax dan lain-lain Apakah Jadi kita nggak tercapai Makanya kemudian Banyak pakar juga memperbincangkan Bahwa kenapa ajang itu menjadi ajang untuk menjatuhkan personal Mendegradasi orang Dengan fakta-fakta yang nggak bener Oke Kita kan data-data kayak gini orang-orang nggak pegang Kayak tadi yang buka acara bilang Alutsisa aja dia nggak paham Jangan-jangan memang bener Itu bukan istilah yang kita pakai sehari-hari gitu Oke Dan ketika itu dirbungkus dengan data-data yang nggak bener Mencoba Dan hasilnya adalah untuk memberikan output bahwa orang ini jahat banget gitu ya Oke Dibetulin kemudian Orang belum tentu tahu pembetulannya Oke saya minta Bang Warani menanggapi Membuyarkan dengan disinformasi dengan fitnah dengan hoax Strategi itu bang? Kalau strategi tidak ada Mas Anies dari awal ingin inilah kesempatan rakyat Indonesia tahu Tentang angka 340 ribu hektare di sosial media beredar Memang Pak Jokowi sendiri yang menyatakan Pak Prabowo ini Punya tanah 220 ribu hektare di Kalimantan Timur Dan 120 ribu hektare di Aceh Tapi memang Pak Prabowo di luar mengatakan Tahun 2018 itu sudah diberikan ke negara Dengan segala Harusnya saat itu Pak Prabowo menyampaikan Sehingga kontrastingnya ada Anies tidak ingin menyerang Termasuk ketika Mas Anies menyampaikan Ada banyak kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan Diberikan kepada VT Bahkan Mas Anies berani sekali menyebut nama VT-nya Keberanian menyebut nama VT itu Susah Karena kita tidak ingin ada Wakanda lagi Kita ingin Indonesia forever Makanya disebut Dan Pak Prabowo bisa menyampaikan Itu salah Tapi dari data telusuran PT-PT yang mendapatkan Itu memang beberapa Ada nama-nama yang terafiliasi Kepada partai politik Mestinya itu disampaikan Jadi yang disampaikan Mas Anies Jangan semua di bawah Di bawah meja Put all the things on the table Biarlah ya tahu Kita tidak sedang baik-baik saja Kita perlu perubahan Itu kata kuncinya Nggak mau menyerang tapi fitnah Nungti kok Gimana Separuh tentara Nggak punya rumah dinas Padahal ternyata Realisasi yang belum Itu hanya tinggal 28% Jadi itu loh Kenapa Pak Prabowo gemes Sampai si jelas gitu loh Bahwa Ini kok profesor Kok datanya salah semua Harusnya disampaikan Harusnya disampaikan oleh Pak Prabowo Bukan oleh Grace Natalie Itu Itu bisa dilakukan Dalam waktu yang singkat Alasan Pak Prabowo cuma satu Waktunya nggak cukup Tinggal disebut 28% Nggak sampai sedetik tuh Iya kan Nggak atau pakai gaya yang seperti disebutkan Oleh Mas Jiwo Tejo Bahwa marahnya itu tetap boleh kan Ini Anda misalnya Kalau mau menggunakan gaya omon-omon Atau profesor itu Ya yang saya nggak tahu benar banget Tapi intinya kalau mau menggunakan itu Ini Anda datanya tidak benar Pada kenyataannya Tinggal 28% Iya Dan itu pun dalam waktu Misalnya satu atau dua tahun lagi Akan selesai Itu yang sebetulnya kita harapkan Jadi gini Boleh Tadi juga saya mengutip Grace Tidak menduga Iya kan Sehingga Akhirnya kan grogi artinya ya Tidak menduga kemudian grogi Itu juga bagian dari kesiapan Kita nggak bisa masuk dalam satu arena Arena debat loh Capres Yang tadi saya katakan Kita harus menghormati forum Menghormati forum itu benar-benar mempersiapkan diri Artinya memang ini untuk rakyat kok Bukan untuk ketiga orang ini Untuk rakyat untuk menilai satu Untuk rakyat untuk menilai satu Tidak menduga Loh disebut Ini kita lagi ngomongin Menghormati forum gak sih? Ini loh Misleading Misleading Dijawab di tempat Dijawab di tempat Dengan data yang berhormat Dijawab di tempat Dijawab di tempat Dijawab di tempat Dengan data yang benar Saya yakin Saya yakin Pak Anies itu Udah riset sebelumnya Enggak Beliau datang well prepared Nah Jadi apa yang disampaikan beliau itu Sudah disiapkan sebelumnya Jadi Pak Prabowo gak well prepared Dengan membawa data yang benar Intensinya apa Ketika dengan sengaja Berbohong kepada publik Sebentar Boleh berhentian gak? Ini penangsa di rumah gak bisa dengar sebentar ya? Ini bukan soal saya membela Anies satu siapa Ini Pak Mardani santai lagi Ini Pak Mardani santai lagi Grace mengulang-ulang Itu data salah Dan harus dijawab Itu data salah Ditambah Jadi kalo dibilang tidak Mau mempermalukan Kalo gak mau mempermalukan Jangan ngomong data salah juga Itu kan udah mempermalukan Itu stuck Apa mempermalukan Kalo mau dilanjutin Sekaligus gitu Kita nih punya waktu lebih dari 2 menit 28% Emosi tersalurkan Nah itu satu alasan Penjelasan bisa Ini cuma dua Ini dia Tunggu dulu Ini Ini adalah bagian Tadi ketidaksiapan Oke Tidak bisa mengelola emosi Poinnya sudah ditangkap Pak Giko Tidak bisa Poinnya sudah ditangkap Dan aku mau nanya ke Grace Kan pernah jadi presenter dulu Di TV One Terus pernah jadi wawancara Pernah kan pernah wawancara Mas Jiwa Waktu itu Gimana rasanya Kalo jadi 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 Anggi Kalo ada narasumber Ngomong bareng gitu Rasanya gimana Jo? Kalo TV One seneng Rating naik Enggak 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 Karena Aku yang mau nanya gini Bukan senang Kita harus bergantian Karena penonton di rumah gak akan bisa mendengarkan Bergantian ya Oke saya mau ke Bung Effendi Ghazali Bung Effendi Ghazali Ini belum selesai Belum selesai Saya tau bahwa ini ada sesuatu yang sangat penting Kalo gak bahaya loh Begini Apa Mas Jiwa Gini Kalo Kalo mau dijawab gak apa-apa Enggak Tapi aku berharap dijawab Ini mendasar lagi Mungkinkah suasana debat akan seperti itu Oh Kalo Tujuan menjadi caper Tujuan menjadi presiden Adalah untuk melayani Bukan untuk berkuasa Pertanyaanku itu Mungkinkah sepanas ini Kalo Semua ingin menjadi presiden Karena tujuannya ingin melayani rakyat Indonesia Eh Saya jawab Bisa Mas Jiwo Kesan yang aku tangkap Menjadi seperti ini Karena Nawa itu hanya adalah untuk berkuasa Bagaimana demikian Kalian dengan iya-iya aja Ini iya-iya aja Itu capres-capres kalian Lo bagaimana sih ini Ini bagaimana sih iya-iya aja Yang berdebat itu Capres-capresnya kalian Yang lagi dikritik sama Mas Jiwo Benarkah untuk kekuasaan atau untuk melayani rakyat Saya contohnya gini Mas Jiwo Misal Saya jadi Pak Prabowo Nyun Sewu Mas Anies Baswedan yang cerdas Data sampian salah Tidak 340 ribu Saya punyanya segini Mas Ganjar Sampian salah Global Power Index Peace Index Salah yang sebenernya segini Nah masyarakat bisa lihat Dua-dua ini salah Saya punya data yang lebih valid Ini data saya Itu tidak disampaikan Justru Tidak sampai satu menit Menurut Tidak cukup IE 28% Perlu kita verifikasi Sebeberapa tentara itu tinggalnya di Rusunawa Bukan Rusunami Jadi masih tetap harus bayar sewa Padahal harapan kami Ini tentara itu sudah menggadaikan nyawa Mestinya mendapat rumah gratis Pak Mar Dhani Mendapat pensiun gratis Jangan rumah sewa Nah itu kan bisa dibuka datanya Nyungun Sewu Ini kalau dilanjutkan akan tidak berhenti ya Saya ke Bung Effendi Gazzali Bung Effendi ini lebih kepada gaya komunikasi Ini kalau kita lihat ya Persoalannya disana kan disini minta Kalau salah ya dijawab aja salah Udah ya strategi Ya kan Untuk tidak mengakui itu adalah strategi Juga strategi Jadi yang tadi nih Mengatakan itu bukan strategi Strategi Terus kemudian juga untuk misalnya Karena kebetulan mungkin terpancing esmosi Sehingga dalam acara itu tidak mampu menjawab Lalu dijawab di tempat lain Itu juga strategi Jadi Semua strategi pak? Iya dong tentu saja dong Kan gak bisa Yang nonton juga bisa strategi gak bang? Yang nonton? Bisa betul Yang nonton juga kemudian bisa memberi Apa ya apa Ini saya dibisikin strategi Nangis katanya Enggak Kalau saya nontonnya gak nangis Enggak 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 Sweet sweet Ada strategi nangis Sweet sweet Salah denger Salah denger Saya salah denger Salah denger Salah denger Kok bisa muncul strategi nangis itu? Enggak gak Saya salah denger 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 Aku takut sama Chris Iya bener Saya salah denger Enggak enggak Oke Boleh gak gini Sebelum anda jeda Saya nanya sedikit aja Supaya enak nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Sujiwo Tejo Yang kita yakin semuanya nih Para Capres masih ada keinginan melayani kan Pendek-pendek aja Kalau gak usah gak sampai satu menit lah Ini pendek-pendek saja Bang Mardani Alisera Apa yang menurut Bang Mardani Alisera Waktu debat kemarin itu Luar biasa dari Pak Prabowo Yang bagus yang hebat Yang baik dari debat pada waktu itu Dari Pak Prabowo Dari Pak Prabowo Tetap tidak emosi kalau buat saya Walaupun mendapatkan data-data yang tajam Bagus Oke Tapi sayangnya Di luar emosinya Jangan ditambah lagi Sudah jangan ditambah lagi Sudah jangan ditambah lagi Iya jangan ditambah lagi Sama Kalau Ciko tentang Pak Prabowo Saya rasa sama Saya rasa sama Cukup mengejutkan juga Pak Prabowo Bisa menahan emosinya ya kan Walaupun ada yang bisa digebrak Tapi gak digebrak Jangan ditambah Jangan ditambah Jangan ditambah Jangan Sudah itu aja Pastu Pak Kalau Grace Apa yang baik Yang baik dari penampilan Anies dan Dan Ganjar Dan Ganjar Pak Ganjar jaketnya bagus Iya Terus Kalau Anies Terus keliatan Pak Ganjar Mempersiapkan diri Mempersiapkan dengan baik ya Kalau Anies Pak Anies deliverinya bagus sekalipun datanya sangat salah Betul Tetap pakai tapi Gak apa-apa ini sudah Ini sudah bagus Ini sudah bagus Persis seperti tadi Masih ada nilai Berarti Berarti Persis seperti tulisan di bokong terk yang saya temui di pantura kemarin Yaitu Menung api ele yang menung sokwi tergantung so pos yang cerita Jadi Bagus jeleknya Capres itu tergantung pada siapa yang cerita Baik Baik Anak-anak muda yang ada di sini Soal adik-adik yang akan memilih 14 Februari nanti Usai jeda Tetaplah bersama kami